Ingat ya, ntar di luar panggil gue EP, Bro, jangan ayah Jadi sekarang kita mau bikin yang segmen Sabana Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Hai guys Nihal tajahal Hanyal hasil Kembali lagi bersama kita dua pengacara, gue Desti Gue Vivi Jadi kali ini kita mau ngapain Jadi kali ini kita mau ngelanjutin segmen yang dulu kita pernah bikin tuh Iya guys Kemarin tuh episode apa sih? Ayam lokal itu ya? The Kriuk eh bukan ya? Iya, yang itu yang The Kriuk Yang nyari-nyari di Ganggang itu kan? Iya, nyari di Ganggang The Kriuk, The Kriuk Makanya The Kriuk jadi gitu Iya Terus Sabana Sabana ini Ini Sabana Sabana pun kita udah pernah? Belum Pasana 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 Ini kita pernah ada Besto Pasan Besto Gue juga lupa lagi Lupa guys Jadi sekarang kita mau bikin yang segmen Sabana Sabana Jadi dulu tuh gue sering banget di Sabana ini Jadi di contact gue dulu ada Sabana depan Avamart Gue juga pas kuliah Minta minum dulu kali ya? Eh Sabana apa-apa ya? Lupa banget lagi Jadi sekarang kita mau nyobain yang Sabana Iya, betul banget Lalu gue sering beli Gue juga Dan gue itu masih agak Ingat-ingat sedikit gitu loh Rasa Sabana dulu tuh kayak apa sih? Gue juga masih agak ingat Gue lupa Lu tapi pernah beli? Lupa juga Pasti pernah Pasti pernah Jadi bosnya Agung dulu tuh Frances Sabana kan? Nah tapi di Apa namanya? Di Riau di Batam gitu Terus dia bilang Yang atas kita franchise Sabana aja aja ya? Siap Agung Disini Terus gue bilang disini Tapi kayak gue gak tau ya Mungkin agak Soalnya di komplek gue dulu kayaknya tuh udah gak ada Sabana Udah sedikit gitu loh yang jual Sabana Iya kita pernah bikin Sabana Tapi pake hot leafy Nah kalo yang ini tuh jadi Sabana ini ternyata Banyak banget menunya Ini gue bilang yang geprek Gue geprek Lo geprek Terus ada yang Terus ada yang black press Terus ada yang mentai Terus Rabima mau yang mana Gue geprek Gue yang mentai deh Terus udah kotaknya proper juga Sekarangnya dulu tuh harus tau gue Kayak plastik yang kayak gini Kayak kertas keras ya Maksudnya Kertas keras Yang berkajus dan Sabana Ya kayak gini Dutup gue beli kayak gitu guys Ini gue beli Walaupun ini apa ya? Ini kulit Gupreknya warna adut Ini huruf Oh ini Oh jadi mungkin ayam original Cuman saus-sosnya yang beda Ini mentai Ininya Sabana ya Sabana Ducungan seperti Sabana semua Dulu tuh jaman-jaman gue beli Ayam kriuk-kriuk gitu Kayaknya udah lama banget Pas gue SMP deh Harganya masih goceng Gue juga 7 ribu lah paling mahal Iya Iya Benar guys gue potong Itu ada chicken roll Sama kulit ayam crispy Chicken roll kayak yang panjang tadi ya Ini ayamnya apa khas semua ya guys Ini nih pakannya nih Ntar Bimu disini ya Bimu Jadi originalnya Hmm Dah langsung aja kan ya Gas Gas kan Wangi gepreknya gokil Langsung-langsung Langsung makan Ini kayak kulit ya guys Kulit ini Jadi ini sama aja kayaknya dia Ya Bismillah berakhir Anak Enak Cambal geprek enak coy Enak Cambal geprek Pedis coy Serius Ayam Cambal gepreknya Oh nasinya pulen Saya suka sekali Bismillahirrahmanirrahim Tekstur dan rasanya ya Ini ngapa nih Tapi tetap berasa pedis ya Ini black paper Hmm Ceprek kotok Pes banget Bim Oh sisi Iya Toil aja Bim Iya tapi dari wanginya juga Muset kacau sih Pas pertama kali kalian buka tadi Yang langsung Ini harganya digerap itu Yang geprek itu Ayamnya doang ya 14.500 Ayamnya doang Jadi kita belinya lakar Oh gitu Ini mbak Tolek gue gak mau pakai Ini black paper tadi ya Iya Takut gak demen gitu Iya Enak Tapi black papernya rasanya Kurang Pepper gitu Paham Jadi kayak rasa saus aja Lebih ke barbecue ini Oh iya Bentar ya Bim Ucuin sambel Tapi hati-hati ya Gue aja minum gue Selesetengah anjir Ini kayak challenge Tau gak lu Gue kekos sih Nikit aja dikit aja Coel aja Coel Ini ternyata-ternyata 14.500 Guys Kalau di Grab ya Kalau datang ke sana Langsung mungkin Lebih murah 10.000 lagi ya Bisa jadi Berarti Bim Dikit aja Ini gak tau Banyak apa dikit Kuat lo ya Kuat-kuat Gak tau sih Yang suka beris Wajib banget Cobain Sumpah deh Gila ya Di mulut tuh full Rawit gitu rasanya Terus ninggalin bekas Lama banget Kayaknya yang kering gitu ya Basah ya Iya makanya Kayaknya direbus di ini Enggak ya Anjir beris banget Direbus terus diulek lagi Beris banget Gila Gak bohong gue Sumpahnya beris banget guys Ini gila Enak nikmat Sumpah semua orang yang suka beris Harus cobain sih Ini harusnya banget Ini menurut gue Ini gebrakan sih buat yang Lebih dominan kejunya sih Dari rasa mentahnya Tapi setelah gue inget-inget Ini pilih saus sebelahnya Kayaknya saus-sausannya Packagingnya gini-gini juga ya Ingat gak lu? Ini iya deh Mirip-mirip jadinya Tapi rasa beda Jauh Maksudnya gak sama Kalau untuk ayamnya sendiri Menurut aku juicy Cuma tepungnya agak tebel ya Betul Nasinya pulen enak banget Bener Sambelnya enak banget juga Kayak gue udah Berapa tahunnya gak bisa Banyak ya Enternya kayak konten sama kalian deh Gue juga Gue juga Baru kali ini gue sambel Sampai nasi banyak banget Terus banget tau Sekarang lo jub coba sih Sumpah deh Sampai takut gue mau ngambil hambel ya Alhamdulillah Juru tuh Kalian suka pasti beli Ayam-ayam kayak gini ya Gila-gila Fresh food Yang di Kayak drive-thru gitu So gue juga lebih suka beli yang kayak gini Gue juga Tapi gue pasti sema Karena Di deket orang-orang gue ada tuh Jualan ini Sambana Di depan minimarket gitu Dia pasti jualannya minimarket Jadi kalau misalnya gue mau ketongguran gue Mampir dulu Ah gila Kalau gue beli ayam-ayam kayak gini tuh Pas lagi nunggu Apa gitu Terus kayak ngeliat kiri Set Gadoin Ya bener sama Gue juga sebenernya gadoin Gila guys ini gak serpus banget guys Masya Allah enak guys Kalian komen dong di bawah Kalian masih pada sekolah Bisa banah gak sih Eh Ini gak sih Ayam Ayam masih cobain Yang minim-minip Jatin anggon Ayam biru Coba-coba Mungkin kira Mungkin ada tuh dimana ya Oh di Barbarzal Oh iya Sama di ini Di mana KCIC gak sih Ini juga gak ngasih Ini juga gak ngasih Menurut gue ini peris banget Sama Gue juga Gila ini bisa buat challenge anjir Kalau kemarin makan nugget Pake ini Bah Bah Gusing Gak bisa lagi gue mikir matematika itu Apa lagi gue anjir Bangang lang gue ntar Iya anjir Ini ada apa Ada kentang juga Ada ayam Kulit ya guys Gak lelah kok kentangnya sama Keren gak sedikit aja Iya Dulu kan di dalam Etalasi itu Cuman ayam kok doang Berarti kayak gini Dia nyiapin banyak juga ya Iya Ini kulit Iya Cuman cipungnya agak ketebulan Nanti belum tahu Jadi agak keras Terus digigit Betul Tambah juga Dia kan udah lama Maksudnya kita kan gojek ini Karena uap Jadi cuwi Cui ya ya Bener-bener Ini ada saus sambalnya juga guys Punya sabana Sabana food Ini feeling gue ya Kalo gue mau order lagi yang geprek Gue makan dulu pake kecap anjir Iya Peris banget Nih Yang chicken rollnya Chicken roll ini berarti dia Naget gitu Oh Naget Naget ayam Terima orderan untuk arisan pesta Di box ada Ini tuh kalo kalian arisan Pesta mau ada sabana Bener-bener lokal banget ya Iya Perbedaannya Kalo lokal UMKM gitu kan Sekalian promosi di packagingnya Buat pesta Iya Ajata Bener Gue jadi yang nge-film ini tau gak Cek toko sebelah kok gak salah ya Oh Tau Gue gak nonton lagi Yang dia nikah Terus dikirimin sama temennya Papan Bunga Misalnya Happy Wedding Vivi dan Agung Dari Bima Desti Di bawah ya Jika ingin mau order bunga seperti ini Gak mau rugi Iya Tapi sumpah Di kampung gue kan kayak gitu Papan Bunga Oh iya Iya Jadi bawahnya Ada misalnya dari mana Tapi ada tulisan ini gak Jika ingin mau order Gak tau juga ya Kalo nama toko bunganya Mending kayak gitu ya Terus sampe nomor handphone gitu Kalau sampe nomor handphone mah Ya menurut gue gini Kayak orang itu kan lagi Lagi apa Lagi mengucapkan gitu Terus yang nikah itu Kita gak ngomongin teras ya Tapi di film itu kan ceritanya tentang Chinese Terus misalnya Yang nikah itu Chinese Yang ngirimin papan bunga itu Chinese Temen-temennya tongrongnya Di bumi Terus temen-temennya ngomong gini Siapa nih yang ngirim kamu rugi Cina banget gila Jadi aku mau ini Ngomong apa Mengutip Tapi lucu banget filmnya Yang main Ernest Tau gue Oh iya Ernest Gue sempet ngeliat beberapa kali thumbnailnya doang Eh bukan cek toko sebelah Apa dong? Yang dia pengen punya anak Tapi lupa lagi sabar-sabar Kalo film-film kayak gitu Gue tuh suka apa ya Kemarin ya Yang medan-medan itu apa? Pulang Lampung apa? Oh yang main Tika Pangabean ya? Apa dong? Oh ini Apa ya? Missing home Ah missing home Bebes Gue tuh gak bisa kalo gue tunjukin Gue nih ya kalo mau makan Sambil nonton Tontonan gue udah ketebak Kalo ngapa ngga di Setan 2 KKN Desa Penari Sama Perempuan Tanah Jahanam Horror banget anjir yang lo tonton Ini ya Gue harus tunjukin dulu Sambil gue mencari ya Gue kalo udah suka sama satu film Udah gue ulang-ulang terus Tapi gue juga gitu sih Asli bisa gue tonton sampe berpuluh-puluh-puluh kali Gue gabut dikit gue nonton itu Tapi gue kayaknya daya tangkap gue emang rendah Karena gue baru paham sebuah film itu ketika gue nonton sampe 5 kali 6 kali gitu Iya sih gue juga Bim Hah? Sama ya? Sama Kalo gue gak ngerti gue cari di Youtube Eh gue enggak Gue nonton Ending Conclusion gitu-gitu deh gue Gue lebih Gue tuh kalo nonton tuh lebih fokus ke visualnya Sinematiknya Terus Talentnya Jangan main caminnya siapa? Film Ernest Prakasa ya? Coba lihat dong Seber ya guys Serius filmnya tentang takut? Ngenes Ngenes ya? Enggak gue Gue sama Oh iya ngenes Ngenes Gue sama kayak lu anjir Kalo nyari film gue cari ininya Kalo gak ada clue tentang judulnya Iya Gue cari ceritanya Paham Terus gue udah mau nunjukin ke lu gak ada disini gimana ya? Ada-ada-ada Ini nih Jadi seru banget Bim filmnya Jadi karena Cabanya siapa? Cabanya siapa ya? Oh iya bener ini Sabar namanya kita lihat pas dia nikah Oh lah sabar-sabar guys Sabar guys ya Harusnya sih ini ya anjir Kalo bukan ini gimana guys? Abis ini gue kayak gini Ntar tidur gue gak nyenyak anjir Itu lu nyeri pas nginyak anjir Ayo tutup Ayo nih kan Ayo iya Tokoh Matalum Ini ngasih ambrokan Gue gak isi duit nih Awas Buyer Temen-temennya beli bumi ke adek Ya apa-apa tuh? Ini nih Ya ini nih Nggak kenapa Ini gak boleh Ernest Mabry Kan nama isi lu merah Kenapa jadi Cina juga? Di lagian ini yang nyeri mukar kan doang Tau kan rugi banget Masa ada pesan antara nomor teleponnya nih Pesan hantar ya? Hahaha, punya bokapnya ya? Bokap temennya ya? Di kampung gue gitu nggak? Oh iya? Kalo di kampung gue kayaknya Pesan di kampung HP-nya Oh iya gitu doang, kalo kayak gitu doang nggak apa-apa nggak sih? Tapi itu tambahan? Kalo itu kan di... Pesan hantar? Di cetaknya nggak? Kalo ini di bawahnya, jadi di bunga-bunganya ada gitu Oh iya Nanti di censure ya, soalnya memang beneran nama tokonya Tapi masih mending kayak gitu Kalo yang tadi kan digabungin fontnya gitu-gitu sama yang... Iya, 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 tokup Terima pesan hantar Iya Lucu sih, tapi film itu lucu, lo harus nonton Film-film ini tuh banyak yang lucu sih Iya, iya Film-film ini tuh sebenernya banyak yang bagus tau Iya, banget, banget Yang lagi seru sekarang, meraju dendam Ah, tuh gue nana-nana Wah, gue juga nonton Yang kemarin dijadiin meme tuh apa ya? Apa? Perempuan apa? Ada tuh yang bawa ini edit, ganti-ganti Ada yang apa namanya ya? Gadis kretek Iya, gitu lah Iya, gadis kretek, itu baru tuh Terus abis itu ada lagi di-edit sama orang, gadis apa gitu Terus ini diganti Bukan pegang kretek, kan bro? Bukan pegang kretek, iya Iya, iya, iya Gitu-gitu Kretek itu apa? Kretek itu apa? Rokok kan? Rokok, rokok ya? Gue juga nggak tau Gue juga belum nonton Gue nonton, eh gue liat malah meme-nya Ini apaan? Anjir Tapi lagi rame banget itu Oh iya? Yang main siapa? Dian Sastro Dian Sastro Yang biasa main di bioskop, mereka juga harus mau ngikutin nggak sih? Iya Soalnya kan orang sekarang udah perubahan zaman ya, orang nontonnya udah bisa diaplikasi Apalagi yang waktu kita zaman-zaman covid ada bioskop online Nonton lagi gue Bayar kan itu loh bioskop online Iya, iya, iya Bayar Nonton juga Gue sukanya di... Itu Just Stranger Ada ya itu ya? Ada Judulnya Just Stranger, seru Indo Eh, seru Gue gue suka Bukan Indo Oh bukan Indo, berarti di sensor aja tuh Iya Entah, entah Vede, Vede, nama atau apa gitu Tapi ada sedihnya, ada serunya juga Cuma kadang sekarang kalo nonton film Indonesia menurut gue agak bikin shock kalo nontonnya depan keluarga Iya Jujur, udah berani-berani gitu loh Oh Kadang kan gue kayak, maksud gue Tapi gini, bukan keliatan Apa namanya Jadi cari pasarnya dia tau nih, orang Indonesia sukanya kayak gimana nih Jadi di episode awal tuh emang kayak digencer-gencerin abis Kan kita belum pernah nonton nih ceritanya Tiba-tiba nonton tuh gue di TV kan, sama di ruang tamu sama nyokap gue, atau apa Tiba-tiba udah ya Gitu, wah langsung kayak AAAAAAAA Gua kayak gini lah Nggak, ngerti kan lu, tingger-tingger Baru episode 1 udah gini Gua nonton Deg-deg-deg Tapi baru ceritanya Alah Alah Jadi kayak, anjir baru episode 1 udah gini Kan kalo baru episode 1, berarti belum nonton dong Gita, ya gak sih? Tiba-tiba, akut banget Lu pernah gak nonton sesuatu kayak gitu, terus sama orang tua? Pernah Pernah Gua nonton film Korea Gua nonton film Korea Jadi gua gak tau kalo misal scene Soalnya itu, tapi pilihan Korea itu scene-nya tuh kayak udah di tengah-tengah gitu loh Terus udah lagi asik banget ya sama bapak gua Terus ya gua yang mau gua keles Jadi dasarnya Aduh gak nge-gap Yaudah gua pura-pura gila aja Pura-pura diem ya Kalo gua biasanya pura-pura main HP So gak liat gitu kalo gua Ceput Gitu kalo gua pura-pura main HP gitu, gak liat Kalo pas liat juga kayak gua diem Paling gua cuma di komen film apaan tuh kayak gitu Nyokap gua diem gitu Kalo gua di komen, bokap gua yang komen kan Gua yang gak tau Itu jaman gua masuk kuliah terus sekolah gitu Kuliah deh Makanya deg-degan tau sekarang kalo nonton Bukan film Indor doang ya guys ya Eh gua kalo nonton gak pernah sama bapak gua Kalo sama nyokap gua pernah sih beberapa kali Iya Tapi kalo nyokap gua sih udah slow aja Kalo lu kan ngapain kalo di posisi gitu? Biasanya Main HP Iya kan? Tapi itu dulu dulu sih Oke banget kalo sekarang udah biasa aja Masa SMA, kaya semenjak kuliah juga Masalahnya pas kuliah Ya emak gua nonton gigiton juga biasa aja dia Emak gua yang nonton gitu Oh gitu? Emak gua yang nonton terus pas ada gua Ya gak ngomain apa apa dia Ini sama-sama yaudah deh ngeliat-liat enggak enggak Iya 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 Ntar kalo kita di posisi itu gimana? Kita langsung orang tua nih kan? Kalo gua Lu gak tau Kayak kalo gua tipe yang Eh tapi anaknya lu cowok Iya tapi Iya juga sih Kalo gua belkopin deh kayaknya Kan gak tau lah Nanti dah Mikirinnya ntar akhirah Kayak gua tipe-tipe emak yang rempong deh Gapain sih ngomong gitu? Kayaknya emak main ribet Kayaknya gua gini deh Film apa dia ini? Maling gue gitu doang Ntar realitanya gak tau tuh gimana Iya gak tau Masih beradaian nih Masih beradaian nih Gimana nih? Kalo biasanya Kayak gue tau ya Kalo cowok Terus bapaknya cowok Eh gue masih Kalo anaknya cowok Terus pas ngegap sama bapaknya Bias aja Kayak-kayak Untun apaan lu? Gak boleh gitu Kan biasanya bapak Bapak ke anak cowok tuh kan bro banget gitu Tidak lu kayaknya bapak gue nyanyi doang dah Iya 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 kan? Gitu Gitu doang Gue inget gue inget Pas SMP tuh Ada adegan gitu Tapi kayaknya notice abang gue tuh Yah abang gue gitu Kayaknya ya saya inget gue Iya Terus bapak gue cuman Gitu Gak ganteng Kayaknya terganteng seberapa deket kita ke anak kita nanti ya Bener? Iya iya Kalo emang yang tipenya yang bro banget Nonton bareng lagi malah Bisa panggil lo gue Ada lo orang tua Eh temen gue panggil kayak gitu ke nyokap bokapnya Oh Ada Sepubu gue kayak gitu Lo gue Eh lo mau kemana nanti Gitu aja Kayaknya gue gak akan seasik itu juga sih Gue kaget sih Pertama kali denger juga Kelom gue gitu Inget ya ntar di luar panggil gue Bro Jangan ayah Panggil bro Kalo kayak gila sih asik bib Tapi kalo udah terbiasa lo gue Menurut gue malah jadi gak sopan gak sih? Iya Mungkin sebenernya di keluarga biasa aja Tapi gue akan tetep membedakan Maksudnya gue akan tetep menanamkan Kayak gue orang tua lo Harus ada tetap ramahnya ya Jadi lo harus tau Gue nih orang tua lo Iya Jangan bikin gue jadi kayak Mentang-mentang kita bro banget Lo bikin gue kayak temen lu Gitu paham gak sih? Paham Gelap ya? Jadi segitu aja video dari kita Kalian harus cobain Sabana Mantep Paul Kalo rekomendasi aku tuh yang geprek Aku juga Itu bisa jadi challenge Sumpah Terus kalian tambahin pake kulit Iya guys Jadi kalo kalian suka tau video ini Jangan lupa like komendasi yang kita temen temen kalian Dan jangan lupa subscribe sama Gak Oma Karena itu bentuk support dari kalian tuh kita Selanjutnya Oke see you next video Bye bye